Pemirsa untuk mencegah penyebaran kasus malaria, Camat Bangko mengimbau para datuk penghulu dan lurah untuk menggiatkan gotong royong bersama masyarakat. Kecamatan Bangko menjadi salah satu wilayah yang masih ditemukan kasus malaria. Penyebaran kasus malaria di wilayah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rogan Hilir cukup tinggi. Saat ini sejumlah kepenghuluan dan kelurahan di Kecamatan Bangko sudah ditemukan kasus malaria. Untuk menekan penyebaran kasus malaria, Camat Bangko Aspri Mulya mengajak seluruh datuk penghulu dan lurah untuk menggiatkan gotong royong bersama masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memutus mata ratai penyebaran kasus malaria. Camat menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama puskesmas terkait langkah dan upaya dalam menekan kasus malaria. Kami minta kepada kelurahan, setiap kelurahan bersama dengan RT dan masyarakat setempat tentunya harus melaksanakan gotong royong. Untuk menghindari gotong royong untuk menghindari malaria yang ada di tempat tersebut. Dan untuk puskesmas kami sering berkoordinasi selain dari gotong royong, apa langkah-langkah selanjutnya harus kita laksanakan. Alhamdulillah dari pihak puskesmas cepat merespon terkait dengan malaria. Dari puskesmas tentunya setiap hari datang ke tempat tersebut untuk mengkoordinasi kepada pihak masyarakat terkait dengan malaria. Saat ini sejumlah kepengguluan dan kelurahan di kecamatan Bangko masih ditemukan kasus malaria. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar.